Aksi perundungan yang berujung pada pembalasan yang melibatkan tindak kekerasan bukan kali ini saja terjadi. Orang tua dan sekolah sama-sama punya porsi untuk bisa bersama-sama mencegah hal ini terulang kembali. Kita akan bahas bersama siang ini, Saudara, dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Bapak Muhammadun. Pak Muhammad, selamat siang. Selamat siang, Bu. Dengan Paskalis Kompas TV, Pak, ini tanpa perlu kita mungkin menyebut nama pelaku korban ataupun sekolah, tindakan pencegahan agar hal serupa tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah lain. Apa yang dilakukan, Pak? Pertama, saya ingin mengatakan jangan ada kata menggunakan buli dan perundungan. Tindakan saya adalah saya ingin menggunakan kearifan lokal. Kearifan lokal di kita itu sangat baik. Misalnya memanggil anak dengan baiman, bu untung, batuah, dan tidak ada lagi kata-kata kasar. Ini saya perintahkan ke semua guru, tolong dicek. Jangan bercanda dengan kata kasar, jangan bercanda dengan kata menghina, ada suara binatang, ada suara kecacatan. Ini saya akan timbul, saya akan semak rekan dan saya akan instruksikan ke semua guru. Gunakanlah kata-kata misalnya, kalau bahasa keren sekarang, bro boleh, brother berartinya. Oh, wow, boleh, kawal. Ini jangan menggunakan kata-kata misalnya tentang keburkannya, fisiknya, lalu perbuatannya. Ini yang saya coba instruksikan. Dan saya evaluasi, ini pelajaran saya. Tapi saya ingin jangan selalu kata buli, jangan selalu kata perundungan. Ini biasanya antara maja ini terjadi bercanda, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Insya Allah, saya mulai dengan kata misalnya kelas 1 memanggil kelas 2 dengan kata kakak, kanda. Kelas 2 memanggil kelas 3, kanda. Kelas 3 memanggil kelas 2, ading. Ini nanti pengawasannya gimana, Pak? Dan apakah nanti sekolah-sekolah bisa menerapkan sanksi jika ketahuan itu terjadi? Iya, saya sudah instruksikan semua guru. Jadi guru tidak sekadar menilai saja. Nilai saja, tapi karakternya perlu. Karakternya. Saya minta guru mempunyai empati, peduli. Jadi melihat ada murid yang misalnya merenuh atau sedang ada permasalahan. Itu kan terlihat ketika mengajar. Nah ini dipanggil apa permasalahan yang dihadapi murid tersebut. Kedua, menciptakan budaya kekeluargaan, kegotorongan dengan menggunakan kearifan lokal yang ada. Kita semua tahu orang tua memanggil dengan kata-kata sayang. Nah, kedua juga selain guru, saya juga mau minta nanti orang tua, tolong mencek. Misalnya berangkat sudah makan belum, nak? Atau mencek isi tasnya, atau sudah belajar. Nah, saya ingin mengatakan budaya kita tuh budaya memerintah. Nak mandi, nak tidur, nak belajar. Saya ingin budaya itu adalah budaya kekeluargaan seorang anak dengan orang tuanya, seorang anak dengan muridnya. Ini insya Allah, insya Allah di Kalimantan Selatan akan saya terapkan mekanisme proses pembelajaran seperti itu. Jangan terlalu mengejar nilai. Karakter penting, karakter itu sangat penting. Ini apakah sistem tersebut Pak Muhammad yakin akan efektif? Karena sebenarnya bentuk bullying sekarang kan cukup bervariasi ya Pak. Tidak hanya dalam pemanggilan tadi seperti Pak Muhammad contohkan. Ada bentuk-bentuk lain yang sering sekali atau kerap kali kita temukan di sekolah-sekolah lain. Bagaimana menjamin bahwa itu akan efektif menekan atau bahkan menghilangkan bullying di sekolah Pak? Insya Allah memang yang dikatakan Ibu itu benar. Bullying kadang-kadang tidak sekadar kata-kata ekspresi pun sudah meninggalkan bullying. Ekspresi muka kita ketika ketemu seseorang, intonasi pun sudah bisa, intonasi kita bicara itu sudah menunjukkan bahwa kita sedang membullying seseorang. Tapi semua itu insya Allah saya jamin saya budayakan rasa kekeluargaan, intonasi ketika berbicara, berkomunikasi, sikap ekspresi juga harus menunjukkan bahwa kita ini adalah saling penuh menyenangkan orang lain. Ini nanti saya terapkan kepada kurikulum lokal, Ibu. Jadi nanti ada aturan tertulis dan petunjuk teknis ya Pak untuk diterapkan di semua sekolah secara merata di Kalimantan Selatan? Insya Allah, insya Allah nanti kurikulumnya saya buat bahwa ada penambahan tentang pendidikan karakter yang sangat diperkuatkan untuk peserta didik di Kalimantan Selatan. Segera itu gue. Itu kapan Pak targetnya? Tahun ini kah? Tahun ini? Tahun ini bahkan saya sedang selain itu penjagaan secara na persana saya akan membeli detektor, metal detektor agar tahu bahwa murid ada itu. Kedua loker saya inginkan bahwa yang masuk ke kelas adalah buku dan pulpen. Itu akan di, metal detektor itu akan ditaruh di semua sekolah Pak? Ya, di semua sekolah di Kastil. Jadi bisa. Selain emosional seorang guru dengan murid itu harus ketika murid datang kan biasanya bercium tangan. Nah setelah cium tangan dinikan. Tapi emosionalnya saya arahkan emosionalnya itu jangan sekedar salaman saja tapi tolong dipegang pundaknya, ditanyakan tentang apakah sudah makan, bagaimana kesehatannya. Ketika emosional itu terjadi antara guru dengan murid dengan kata-kata yang baik, anak dengan orang tua, insya Allah tidak akan terjadi lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir Bu. Terakhir Pak Muhammad, kalau nanti ada aturan yang akan diberlakukan dalam kurikulum tersebut, apakah di dalamnya juga ada aturan soal standar tertentu yang diterapkan jika sewaktu-waktu ada terjadi lagi di salah satu sekolah Pak, bullying ataupun perundungan ini? Ya, karena itu ada poin. Ada poin ketika orang melanggar apa, tapi saya selama jadi kepala dinas saya ingin menerapkan bahwa semua anak harus sekolah, semua anak harus dididik. Semua anak pasti ada bermasalah, tapi kita tidak sekedar memberhentikan, menghukum, tidak. Saya terapkan itu. Tolong dibina, tolong dibina. Apalagi kita menuju nanti pada 2024, generasi emas. Tugas kita lah, tugas guru lah. Karena semua orang pasti tidak baik, pasti ada anak yang bermasalah. Itulah tugas guru, yaitu baik guru mata pelajaran, wali kelas, maupun guru, pemimbing, konseling. Itu saya selalu perintahkan itu. Jadi kan ini ladang pahala ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang mempunyai persoalan psikologi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muhammadun. Sudah berbagi siang hari ini di Kompas Siang. Muhammadun, Kepal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Sehat selalu, Pak.